Sorotan utama kami, Saudara. Hari ini Ketua Komisi 7 DPR RI fraksi Nasdem Sugeng Suparwoto dan pelapor mantan anggota DPR AA memenuhi panggilan Mahkamah Kehormatan Dewan DPR untuk dimintai klarifikasi soal dugaan pelecehan verbal yang dilakukan Sugeng. MKD meminta klarifikasi Sugeng dan AA secara terpisah dan tertutup. Usai melakukan klarifikasi, anggota MKD DPR Nazarudin Degam menyebut tak menutup kemungkinan Sugeng dan AA akan kembali diminta klarifikasi termasuk memanggil para saksi. Selanjutnya MKD akan menggelar rapat pleno untuk mendalami potensi pelanggaran etik terkait aduan ini sebelum memutus perkara itu. Sudah memanggil, terlapor dan pengadu dan mengundang pengadu dan teradu dan sudah kita dengar klarifikasi mereka tentu saja kami akan melakukan, mendalami dulu dan langkah selanjutnya kami akan melakukan rapat pleno untuk memutuskan perkara tersebut. Usai dimintai klarifikasi di MKD, pelapor AA juga memenuhi panggilan klarifikasi di baris krim Polri. Orang tua AA pun hadir didampingi jurubicaranya. Ibunda AA mengaku tak terima anaknya mendapatkan perlakuan dugaan pelecehan verbal. Ia pun merasa tersinggung dan terhina. Kami merasa sangat tidak terima anak kami diperlakukan seperti itu oleh Saudara SS, Ketua Komisi 7 DPR RI. Karena kami merasa tersinggung, terhina atas perlakuan Saudara SS kepada anak kami. Sementara itu, jurubicara AA Leveniana Baban yang mendampingi klarifikasi AA mulai di MKD DPR dan baris krim menyebut, aduan AA di baris krim tak menutup kemungkinan akan dilanjutkan dengan laporan polisi. Udah diperiksa dan melengkapi bukti dan bisa dipastikan prosesnya dilanjutkan untuk menjadi laporan polisi. Di tangan lagi di atas mana ya sekarang? Di TV Dung sekarang.